Halo guys, selamat datang di channel Karmin Peta dan pada kesempatan kali ini saya akan mengasih anda untuk membuka isi dari MCB dan mencoba mempelajari bagaimana cara kerjanya jadi kali ini kita memakai MCB merek Schneider merek Schneider dengan amper 16 amper atau dalam daya kalau dipasang di rumah itu daya 3600 VA 3600 amper jadi posisi ini MCB ini normal tapi demi mengetahui atau mengobati rasa penasaran kita akan mencoba membuka dan melihat cara kerjanya ya lihat ya normal ya ngambung oke oke guys jadi setelah dibuka isinya seperti ini MCB Scandler Schneider ya Scandler lift jadi ini adalah pertama ini adalah seat on off seat on off sementara ini adalah terminal terminal in dan terminal out nya yang dari sumber listrik dan yang kebeban yang ketiga adalah kontak arusnya yaitu kontak arusnya disini ini ada bimetal bimetal disini atas bawah bimetal yang nantinya jika pada kondisi panas tertentu dia akan ngetrip mengetripkan karena panas dia akan menurunkan power on off ini dan ini selenite coil atau lilitan ini ini fungsinya sebagai proteksi ketika terjadi shot pada beban jadi ketika terjadi shot pada beban disini terjadi induksi dan ini di dalam lilitan ini akan akan terjadi pergerakan naik seperti ini dan akhirnya memutuskan kontak atau memutuskan kontak mekanik ini yang tadinya menyambung dia akan menjadi terputus seperti ini dan percikan yang ada disini saat pemutusan dan penyambungan arus litrik akan diredam oleh ini namanya art shooter atau meredam busur api ini fungsinya untuk meredam busur api percikan-percikan akan diredam disini oke ya jadi ketika on secara manual seperti ini kita akan lihat tapi karena tidak ada tutup agak susah ini posisinya tepatnya jadi seperti itu ini menghubung dan ketika off juga dia melepas seperti itu ya jadi semoga mampu mengobati rasa penasaran Anda jangan pernah mencoba membuka barang Anda yang di rumah karena setelah dibuka proses penggantiannya proses pengembaliannya akan susah sekali ini saya rasa oke saya rasa cukup sekian semoga ada manfaat untuk Anda apabila ada masukan-masukan tentang pengetahuan yang belum saya ketahui tentang khususnya tentang MCB ini bisa Anda tambah di kolom komentar terima kasih thank you salam karmin beta selamat selamat menikmati